KABAR MENGEJUTKAN Kabar mengejutkan, kembali datang dari timnas Indonesia. Setelah mendapatkan pemain-pemain top seperti Jay Idzes, Ragnar Orat Mangun hingga Tom Hai, timnas Indonesia akan segera kedatangan pemain baru yaitu Calvin Verdong. Pemain berusia 26 tahun asal klub Eredevisi Belanda Neknitz-Megen itu, saat ini sedang dalam proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Nama Calvin Verdong sempat ramai dibicarakan pada awal Maret 2024. Calvin Verdong banyak dibahas karena muncul dalam unggahan pelatih timnas Indonesia Sintayong di Instagram. Beberapa waktu lalu, Sintayong memang berkeliling Belanda dan sejumlah negara Eropa. Agenda Sintayong selain memantau performa para pemain abroad, juga membidik sejumlah pemain keturunan yang dapat memperkuat timnas Indonesia. Calvin Verdong pun masuk bidikan Sintayong yang menyaksikan langsung laga Neknitz-Megen versus SC Hirenvin pada 10 Maret 2024. Ayah saya berasal dari Indonesia, ia full Indonesia dan lahir di sana juga. Oma dan opa saya dari ayah saya juga lahir di sana, sedangkan nama saya dari Belanda. Kalau tidak salah, ayah saya berasal dari Aceh. Ketika ditanya apakah tertarik memperkuat timnas Indonesia, Calvin Verdong malah memberikan bocoran. Iya, belak-belakan sedang dalam proses mendapatkan paspor Indonesia. Kalau boleh jujur, kita sedang proses naturalisasi sekarang. Jadi sekarang saya sedang menunggu bagaimana prosesnya. Kalau semua proses sudah selesai, kita akan lihat kapan saya bisa bermain untuk timnas Indonesia. Back tangguh Liga Belanda itu, memandang timnas Indonesia jauh lebih kuat semenjak kehadiran Tom Hai dan kawan-kawan. Ia pun yakin timnas Indonesia dapat menumbangkan Irak pada 6 Juni 2024. Memiliki nama lengkap Calvin Ronald Verdong, ia adalah salah satu produk Akademi Feyenoord, sebuah klub ternama di Belanda. Calvin mengasah bakatnya di The Stadion Club pada 2013 hingga 2015. Meskipun beberapa kali dipinjamkan, Calvin Verdong telah tampil sebanyak 19 kali bersama Feyenoord di berbagai kompetisi, dengan sumbangan 1 gol dan 2 asis. Pemain berusia 26 tahun itu, biasanya bermain sebagai back kiri. Namun, ia juga memiliki kemampuan serbabisa. Meski belum ada keterangan pasti dari pihak PSSI terkait naturalisasi Calvin Verdong, namun jika benar, kehadiran pemain berdarah acah tersebut bakal menambah kokoh lini pertahanan timnas Indonesia. Apalagi, sepanjang musim 2023-2024 ini, penampilan Calvin Verdong terbilang sangat impresif dan selalu menjadi tumpuan klubnya. Sejauh ini, Calvin Verdong sudah tampil dalam 32 pertandingan di semua ajang dengan mencatatkan 2,796 menit bermain. Itu artinya, Calvin selalu turun sebagai starter dan tak selalu bermain penuh di setiap pekan. Selain menit bermain yang sangat banyak, Calvin Verdong juga terbukti sangat berperan dalam permainan Netsnitz-Megen, dengan catatkan 2 gol serta 3 asis. Tercatat, dirinya mampu melakukan 97 kali tackle, 48 kali blocks, 33 kali intercept serta 95 clearance di area devisi musim ini. Ketangguhan Calvin Verdong dalam mengawal lini pertahanan, menjadi salah satu faktor keberhasilan Netsnitz-Megen bertengger di urutan ke-6 kelasmen Liga Belanda, dan lolos ke babak final KNVB backer musim ini. Dengan pengalamannya di level teratas Liga Belanda, Calvin diharapkan bisa membantu Timnas Indonesia bersaing di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang. Misi utama Timnas Indonesia adalah lolos ke babak 3 kualifikasi Piala Dunia. Setelah itu, Timnas Indonesia akan bersaing di babak ketiga, yang merupakan ujian sebenarnya bagi Tim Merah Putih untuk lolos ke Piala Dunia tahun 2026 mendatang. Terima kasih telah menonton!